Ya, jadi jalan yang akan kita tempuh di depan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi harus kita jalan, ini masalahnya. Kalau seandainya ada pilihan, ingin berhijrah atau tidak ingin berhijrah. Kalau ingin berhijrah masuk surga, tidak ingin berhijrah juga masuk surga. Ya sudah, milih tidak berhijrah tapi masuk surga. Ya, tapi masalahnya tidak demikian. Masalahnya, masuknya seseorang ke dalam surga itu hanya satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah, kemudian istiqamah di jalan tersebut, dan bersabar di atas jalan tadi. Itu cuma jalan menuju surga. Makanya Allah SWT mengatakan dalam ayatnya, Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka berkata, Rasulullah, kemudian mereka istiqamah di atas pengakuan mereka, Rasulullah, kemudian mereka istiqamah di atas pengakuan mereka, Rasulullah, kemudian mereka istiqamah. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan, ketika orang mengakui, Allah sebagai Rasulullah, Islam sebagai agama saya, Nabi Muhammad sebagai Nabi saya, Jalan salaf adalah jalannya saya. Maka Allah kata, dia istiqamah, bukan hanya sekedar mengucapkan. Apa bentuk istiqamah? Sabar di atas jalan tersebut. Dengan segala bentuk gangguan, ujian, dan cobaan. Karena Rasulullah, seperti yang kita sebutkan tadi, Ketika mengatakan, Akan ada satu kumah daripada umatku, Yang mereka selalu akan menampakkan kebenaran. Ketika mereka menampakkan kebenaran, Disitulah gangguan akan datang. Tetapi gangguan itu tidak akan bisa memberikan mudorot sedikitpun kepada mereka. Jadi ketika Rasulullah menggambarkan tentang kelompok ini, Kelompok yang berjalan di atas jalan kebenaran ini, Dia akan diusik, dia akan diganggu. Tetapi orang yang mengganggu tersebut, Tidak akan bisa memberikan mudorot sama sekali. Kalau seandainya orang yang berjalan tersebut, Jujur dengan jalan tadi. Bisa di fahami? Kemudian Allah mengatakan, Berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang mereka istiqamah di jalan Allah. Mereka akan mendapatkan surga, Yang di dalamnya, Dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Terima kasih telah menonton!